Oke terima kasih Mbak Putri atas waktunya kami dari Sinar Mas Mining akan memberikan sharing tentang bagaimana kami membangun organisasi yang resilient, yang tangguh dalam menghadapi berbagai kondisi bisnis dan juga secara bersamaan membangun leaders yang akan memimpin perusahaan-perusahaan kami yang sekarang dan juga di masa mendatang. Baik kami mulai dengan pengenalan tentang perusahaan kami. Perusahaan kami dibangun oleh generasi ketiga dari founder Sinar Mas, didirikan pada tahun 2006. Pada waktu itu nilai yang dibangun kurang lebih sekitar 200 juta dolar dan telah tumbuh dengan sangat signifikan dalam 10 tahun ke depan yaitu pada tahun 2016. Sekitar berkembang menjadi 2 miliar dolar dan kami sekarang on the way menuju ke 10 tahun yang kedua yaitu tahun 2026 untuk mencapai target 20 miliar dolar. Jadi kalau kita lihat di sini growth-nya sangat eksponensial ya dalam 20 tahun, in total kami tumbuh sebesar 100 kali. Operasional kami tersebar selain regional ada di Indonesia dan negara ASEAN dan juga kami beroperasi di Australia dan juga kami beroperasi di Afrika. Kami sebagai corporation memanage sekitar 100 perusahaan, 40 ribu company dan beberapa lokasi baik di Indonesia, di domestik dan internasional. Oke saya akan jelaskan sedikit tentang pilar bisnis Sinar Mas Mining. Di sebelah kanan atas kita bisa lihat ada 3 pilar. Pilar pertama yang paling kiri itu adalah pilar tentang energi. Jadi bisnis kami yang utama saat ini adalah energi, di mana kami merupakan produsen terbesar batu bara di Indonesia. Di samping itu juga kami memiliki tambang-tambang mineral lainnya, termasuk juga kami masuk ke bisnis energi terbarukan, solar panel, dan yang lagi hangat ya sekarang untuk elektrik vehicle, untuk bateri dan juga logistik. Di samping bisnis yang pertama ini yang menjadi backbone kami, kami juga dalam proses untuk mengembangkan portfolio kami untuk masa mendatang. Yaitu portfolio kami di bidang fintech, jadi bisnis-bisnis keuangan yang berbasis teknologi, ini adalah hal yang baru buat kami, dan kami sedang membangun ke sana, dan juga bisnis yang sifatnya lifestyle, consumer, dan lain-lain. Konsekuensi dari ini semua, kami membutuhkan leaders yang signifikan, yang sangat banyak. Jadi kalau kita lihat, in total di tahun 2026 kami akan membutuhkan sekitar 300 CXO ya, jadi 300 top leaders untuk membangun perusahaan kami. Oke, bagaimana memanage kompleksitas yang ada di grup perusahaan kami? Untuk memanage bisnis yang cyclical, karena kami juga ada di bisnis commodity, kami harus menciptakan suatu organisasi yang fleksibel, yang resilient menghadapi berbagai kondisi, termasuk juga kondisi pandemik di tahun yang lalu. Kami memastikan bahwa organisasi kami bisa adaptif, ya dalam kondisi apapun juga, sehingga kami coba atur fungsi-fungsi utama itu ada di sentral ya, di sentral, sehingga kita mempunyai full of talent, full of expertise, yang bisa men-serve bisnis-bisnis yang ada di sekitar atau di teritorial. Sehingga dengan kondisi seperti ini, kita bisa mengatur untuk bisnis-bisnis yang sifatnya startup, mendapatkan support dari sentral dalam bentuk variable, sehingga dia bisa memanage cost-nya dengan kompetitif di tahap-tahap awal dari bisnisnya. Sedangkan untuk bisnis-bisnis yang sifatnya sudah mature, yang sudah menjelang declining, resourcenya bisa kita tarik ke sentral untuk bisa di-deploy ke tempat yang lainnya. Inilah cara utama kami untuk memanage kondisi yang dynamic di bisnis kami. Untuk mensupport kondisi perusahaan kami, terutama dalam pandemi tahun lalu, kita beruntung sekali sudah memiliki IT atau platform-platform yang menunjang operasional kami dengan baik, sehingga kami tidak mengalami kesulitan melewati pandemi tersebut. Kami bisa langsung menerapkan full work from home di sekitar bulan Maret atau April tahun lalu, dan hingga sekarang kami masih tetap 100% menjalankan work from home, tanpa ada gangguan sedikitpun, dan kita bisa meningkatkan produktivitas dari karyawan kami walaupun bekerja secara remote. Ini adalah skema kami untuk membangun future leaders di tempat kami. Bagaimana kami mencoba membangun 300, menciptakan 300 leaders dalam beberapa tahun ke depan untuk mensupport growth bisnis kami yang eksponensial. Kami kombinasikan bagaimana mencari talent dengan tiga syarat utama, yaitu winning spirit. Jadi harus memiliki semangat untuk selalu menang dalam aktivitasnya. Selalu bisa bounce back, setiap kali jatuh bisa naik lagi, jatuh dan naik lagi, dan terakhir rigorous. Dan kami kombinasikan dengan aktivitas super job, business rotation, dan juga di ekspor terhadap bisnis-bisnis yang baru. Proses kami dari proses abstract sampai retain dalam proses recruitment memastikan semua bisa mencapai target yang kita harapkan, mencapai karakter profil dari leaders yang kami butuhkan untuk bisa memimpin dari perusahaan kami. Oke, kami akan jelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana konsep centralized tersebut, dan bagaimana leaders kami bisa involve di situ. Yang pertama adalah dalam konsep centralized ini, kami memastikan bahwa leaders-leaders kami, atau mungkin in general tim talent-talent kami, bisa menjalankan job secara multiple roles. Jadi dia tidak hanya terkunci di satu titik pekerjaannya saat ini. Jadi kita sudah bekerja di satu perusahaan, misalnya contohnya IT, dia bisa juga mengerjakan hal yang sama di perusahaan-perusahaan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu juga kami mengimplementasikan konsep round robin. Jadi round robin itu bahasa yang kami dapatkan dari aktivitas burung ya, burung robin. Bagaimana mereka bisa meng-feeding keluarganya, atau kami juga sama bagaimana orang-orang talent-talent kami itu bisa bekerja untuk serve seluruh bisnis unit secara paralel maupun secara serial. Jadi kami bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang kami memiliki, atau potensi dari leaders atau talent yang kami memiliki, untuk bisa memfulfill seluruh kebutuhan bisnis tanpa perlu merekrut terlalu banyak orang. Jadi dengan existing talent atau existing manpower yang kita miliki, kita bisa men-serve client atau men-serve bisnis unit yang jauh lebih banyak lagi. Salah satu konsep yang kami implement di sini adalah holokrasi dan super job. Super job means setiap orang memiliki kesempatan, atau memang kami desain ya, untuk bisa bekerja beyond dari existing job-nya. Jadi ketika kami merekrut seseorang, merekrut talent dari eksternal, kami tidak pernah merekrut mereka hanya untuk fill the box. Jadi kami merekrut mereka karena potensial yang mereka miliki, dan mereka bisa bekerja beyond dari existing yang mereka lakukan. Contohnya, ketika kami merekrut seorang accountant, mereka tidak bekerja hanya untuk menjadi accountant sampai mereka pensiun. Tapi kami berharap begitu mereka bekerja sebagai accountant, mereka nanti bisa pindah suatu saat lagi, pindah ke area yang lain. Menjadi orang procurement, atau menjadi orang supply chain, atau bahkan bisa bergabung dengan HR dan lain-lain. Jadi kami berharap talent-talent yang masuk, yang kami rekrut, karena potensinya sangat bagus, mereka bisa pergi kemana-mana, bisa mengembangkan karirnya hingga saat sampai pensiun nanti. Selain itu juga kami terbiasa dengan konsep holokrasi, jadi di mana setiap orang tidak bekerja secara pyramid. Jadi pyramid itu cuma bekerja berdasarkan direct reporting mereka. Tapi mereka terbiasa bekerja dengan berbagai proyek, berbagai reporting line, secara bersamaan, secara paralel. Dan di situ mereka bisa menunjukkan ke momen mereka men-serve lebih banyak klien dengan menggunakan resources yang sama, yang ada saat ini. Oke, ini salah satu juga contoh bagaimana kami membangun leaders-leaders kami. Salah satu hal yang kritikal atau yang unik dari grup perusahaan kami adalah bagaimana leaders-leaders kami itu dibangun, atau dikembangkan, atau di-drive untuk menjadi entrepreneur. Jadi tidak hanya orang direkor menjadi leaders itu hanya untuk memimpin existing perusahaan yang sudah legacy, tapi bagaimana mereka dituntut untuk bisa menciptakan atau membangun bisnis-bisnis yang baru. Bisnis-bisnis yang baru yang related dengan existing business, atau mungkin sama sekali di luar dari core yang ada. Kami banyak sekali mengembangkan startup-startup, startup terutama yang berkaitan dengan teknologi. Dan di situ kami juga bisa men-challenge leaders-leaders kami bagaimana mereka yang selama ini terbiasa untuk memanage perusahaan yang bisa dibilang existing, dan transfer ke bisnis-bisnis yang baru, yang sifatnya teknologi, yang sifatnya future, agar mereka bisa membangun perusahaan itu menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Dan ini mungkin slide terakhir dari kami. Salah satu hal juga yang menarik dari tempat kami, karena perusahaan kami juga beroperasi secara regional, baik di Indonesia, Australia, maupun juga di Afrika, di beberapa negara yang lain. Jadi ada kesempatan kepada para talent kami untuk mengikuti program Global Talent Mobility. Jadi bagaimana talent-talent kami tersebut bisa bekerja di kantor-kantor kami yang ada di cabang di luar negeri, menggali pengalaman di sana, best practice yang ada di sana seperti apa, mengembangkan karir mereka di sana, sehingga pada suatu saat nanti, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa berkembang dengan lebih baik lagi, bisa membangun perusahaan yang ada di Indonesia. Dan juga ini memberikan kesempatan juga kepada talent-talent yang ada di luar negeri, di kantor kami, juga untuk exchange kepada kami di Indonesia, sehingga mereka juga bisa belajar tentang budaya perusahaan di Indonesia, dan juga bisa kembali ke sana untuk mengimplementasikan, sehingga tercipta suatu integrasi yang bagus antara perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Baik, demikian mungkin paparan dari kami, Sinarmas Mining, pada seluruh rekan-rekan semua, semoga bisa memberikan insight yang positif, dan mungkin bisa diimplementasikan juga di perusahaan masing-masing. Terima kasih telah menonton!